Dari biduan, ia bermetamorfosa menjadi penyanyi pop profesional. Kisah cintanya dengan Gading Martin pernah didaulat Bak Sejoli paling romantis, tapi kemudian buyar begitu saja. Petualangannya sebagai janda kerap dicibir netizen. Inilah kisah redup terangsang sinden Gisela Anastasia hanya di Untold Story, kisah selebriti yang tak terungkap. Penyanyi Gisela Anastasia mendadak harus bolak-balik kota asalnya Surabaya, Jawa Timur. Tapi bukan untuk keperluan acara keluarga. Melainkan memenuhi panggilan Polda Jatim karena tersangkut kasus perusahaan travel yang membobol kartu kredit konsumennya alias Carding, di mana Gisela bersama artis lainnya seperti Tiaz Mirasi pernah menjadi wasilah yang mempromokan agen travel online tersebut melalui akun media sosialnya. Pagi tadi sekitar pukul 10 tiba, mulai setengah 11 kita lakukan pemeriksaan, terpotong tadi ada kegiatan selat Jumat ya. Kemudian dilanjut di saat ini pukul setengah 5, selesai tuntas semuanya. Secara personal kita nggak kenal, tapi melalui proses dari endorsement kemarin mereka mendekatkan diri juga. Jadi kenal, sebelumnya memang nggak kenal. Jadi kenal. Nasi telah jadi bubur. Meski dari endorse tersebut, Gisela bersama artis lainnya tak mencicipi langsung uang yang diduga hasil menguras kartu kredit milik konsumen travel online, kecuali hanya mendapatkan fasilitas tiket jalan-jalan gratis lengkap dengan hotel yang disediakan. Namun tetap saja, Gisela harus melewati tahapan pemeriksaan. Endorse sejak apa itu tahun lalu ya, akhir tahun ya. Tahun 2019 ya? Eh, maju. Beda-beda sih. Beda-beda. Kalau ketiak di Desember endorsenya. Kalau aku di bulan Mei 28 sama 11. 2019, tapi sepuluh tahun lalu. Pernah dapat uang, Mbak? Nggak, pernah. Kita tidak berbayar, jadi endorsement ini hanya berterjasa. Dapatnya apa? Tiket. Sama stiket, Mbak. Saya hotel. Hotel hotel. Saya juga tadi kesel kalian tulis berita ngaco-ngaco, bilang kita terganggu sama kalian. Kita nggak terganggu, kita jawab dengan selamat. Bukan kali ini saja, Gisela harus berurusan dengan hukum. Pada tahun 2016, saat masih bersama Gading, Gisela dan suaminya kala itu harus terjaring razian narkoba di sebuah klub malam kawasan Kemang, karena diduga maraknya peredaran narkoba di tempat tersebut. Kala itu baik Gisela maupun Gading harus ngantri menjalani tes urin. Beruntung keduanya negatif narkoba. Hai, kami baru pulang dari tempat narkoba kita biasanya di Kemang, yang biasa dengerin Ben. Cuman tadi memang ada pemeriksaan dari BNN, Nur San Gabeman. Terus kita diperiksa, tidak ada penolakan sama sekali dari kita. Cuman tadi kita sempat agak emosi karena di foto-foto oleh wartawan, dan sudah tahu pasti foto itu akan dipergunakan untuk headline berita online yang tidak bertanggung jawab. Jadi kesannya gantung kalau kita ini memang maco. Di tengah karirnya yang menanjak sebagai selebritas papan atas, beragam kasus hukum seolah kian mencoreng nama Gisela di industri hiburan. Padahal jauh sebelum tersangkut beragam kasus hukum, hingga diterpah video syur mirip dirinya yang sempat beredar di jagad maya, Gisela pernah menjecap manisnya image sebagai pendamping wanita ideal. Lihat saja bagaimana ia tampil bak belahan jiwa nan abadi bagi presenter Gading Martin saat mengucap janji setia di hadapan pendeta 14 September 2013 silam di bawah latar eksotisme Pulau Uluwatu, Bali. Kejar setorannya dari kemarin-kemarin. Gading itu kan sibuknya lebih-lebih dari aku, jadinya gak ada waktu, udah lah aku sih hopeless sama dia, kalau aku mau perawatan sih aku sendiri aja. Biarinlah dia anak laki ini kan, bagaimana juga tertutup gak kelihatan. Kalau aku kebetulan sesibuk-sibuknya, selama masih sama-sama di Jakarta, aku akan sempetin untuk ketemu. Entah aku yang nyamperin ke lokasi dia syuting, atau dia yang jemput aku gitu, tapi jarang banget, karena kan dia syuting terus. Jadinya aku yang ke lokasi, entah bawain makanan, atau sekedar cuma 6 menit. Tapi sayang, saat statusnya sebagai menantu, putra aktor Guy Roy Martin itu sudah disandangnya, bahkan pernikahannya sudah dihadiah ibuah hatinan lucu dan cantik, Gempita Nora Martin, di tahun 2019, Giselle malah memutuskan bercerai dengan Gadi. Sontak publik pun dibuat terkejut. Dua sejoli yang selama ini digadang-gadang sebagai pasangan ideal, tiba-tiba bahteranya harus buyar, untuk alasan yang hingga kini masih rapat-rapat ditutupi keduanya. Saya nggak punya pacar, saya nggak ada dokter, saya punya teman dokter banyak. Aku sempat dengar ada orang ketiga, aku sempat dengar ada masalah Gadi nggak nafkain, aku sempat dengar itu. Aku, jujur aku belum konfirmasi ke mereka soal itu. Memang kita berdua punya masalah, yang mungkin kita tidak akan keluarkan, kenapa masalahnya. Cuman memang, ini adalah keputusan yang sudah dipikirkan, sudah diomongin baik-baik juga, makanya juga kita ke depannya juga akan berusaha pisah juga dengan baik-baik. Itu proses kita bareng juga, proses bareng, bukan proses mas sendiri, atau proses saya sendiri. Itu ya proses total kami berdua, untuk akhirnya memutuskan ini ya lumayan cukup lama sih. Nggak lama ingin. Tingkah lucu dan mengemaskan Gempi, plus popularitasnya sebagai YouTuber cilik, seolah tak mampu menahan laju perceraian Papa Gading dan Mama Giselle. Ya permintaan Gading adalah, jangan menjelek-jelekkan Giselle gitu, karena emang baik-baik aja, dan apapun yang terjadi di depan, memang kita keluarga. Kita keluarga mau Giselle nanti cerai, atau apapun kita tetap keluarga-keluarga nggak mungkin bisa putus. Dan yang kedua, Gempi, prioritas Gempi. Itu yang paling penting. Lantas bagaimana, Giselle memulihkan citra pendamping setia di tengah cipiran banyak orang sebagai istri yang nakal? Benarkah, Giselle terlalu asik masuk dalam lingkaran pergaulan bebas dengan sejawat sosialitanya, hingga sulit mendamaikan egonya dengan Gading? Lantas bagaimana, Giselle menepis isu hadirnya orang ketiga? Jangan kemana-mana, tetap di Untold Story, kisah selebriti yang tak terungkap.